Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di Gipur Nama channel pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview singkat sebuah kamera dari GoPro tepatnya GoPro Hero 8 Black seperti apa ikuti terus video saya ini namun jangan lupa untuk subscribe dan like dengan saya di Gipur Nama channel Baiklah adapun kamera yang dimaksud adalah ini dia GoPro Hero 8 Hai jadi adalah versi terbaru dari GoPro versi terakhirnya kita akan coba mereviewnya jadi untuk bentuk fisik dari actioncam ini adalah memiliki tinggi kurang lebih 48,6 mm dengan lebar di 66,3 mm Nah untuk fisik depannya sendiri ini adalah lensanya di bawahnya ini adalah mic microphone di sini adalah status screen dengan LED sebagai edukator status sedangkan sisi kanannya di sini ada tombol on off terus bagian atasnya ini ada tabel shutter bagian sisi kirinya di sini ada penutup yang bila kita buka di dalamnya terdapat baterai dan micro SD serta port tepsi sedangkan bagian belakangnya ini adalah layar display-nya yang menarik bagian bawahnya sudah ada built-in mounting yang bisa kita buka seperti ini nah di bawahnya juga dibalik mounting ini tepat speaker itulah bentuk fisik dari GoPro Hero 8 Black nah untuk spesifikasi dan fiturnya sendiri diantaranya adalah memiliki berat 126 gram pro ini juga sudah waterproof dan kuat jatuh hingga 10 meter ya terus videonya memiliki resolusi 4K dengan frame rate 60 cukup tinggi ya sehingga kita bisa membuat slow motion di resolusi 4K terus terendahnya adalah 1080 dengan frame rate 240 nah untuk fotonya sendiri 12MP ya konektivitnya bisa menggunakan bluetooth maupun wifi yang lainnya adalah punya fitur stabilization dengan aplikasi hyper smooth versi 2 ya juga ada boost option jadi sudah smooth dibuat smooth lagi nah itu berlaku di hampir semua resolusi video ini juga sudah built-in GPS jadi kita bisa men-track posisi-posisi ketika kita mengambil gambar maupun video baterainya itu di 1220 mAh ini juga masih support untuk perintah suara ya nah yang hilang dari versi 8 ini adalah port HDMI nya ya dimana port itu nanti akan bisa kita gunakan ketika kita menggunakan modul terpisah ya dari GoPro Hero 8 Black ini ya dimana modul tersebut dijual terpisah opsional dengan fitur ada clip on display nya ya yang bisa kita kita putar ke depan dan mic ya mic yang lebih besar serta flashlight ya itu sekilas dari dari spesifikasi dan fitur GoPro Hero 8 ini detailnya nanti akan saya sertakan dalam video nah untuk hasil gambar dan rekaman videonya anda dapat lihat di tayangan berikut selamat menikmati 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 Itulah hasil dari gambar maupun videonya. Nah berikutnya saya akan coba tunjukkan menu-menu yang ada. Di sini terlihat ada beberapa shortcut yang mempunyai untuk mengkonfigurasi secara cepat. Seperti ini ya, ini kita bisa dengan kita scroll. Nah ini mode yang kelihatan ya, ini mode video, mode foto. Sekarang kita berada di mode foto, ini kita bisa pilih ya, untuk ukurannya. Narrow ya, posisi malam ya, ini mode-mode dari foto. Terus di mode foto ini juga kita bisa tekan bukaan dari lensanya. Terus di sini kita bisa juga memilih beberapa fitur lainnya. Nah untuk mode video, ya ini kita bisa pilih juga, beberapa mode ada standar. Terus ada Activity, 2,7K, Slow Motion, Cinematic. Nah untuk mengaktifkan fitur slow motion, kita bisa ke mode standar ya, di 1080. Di sini ada boost untuk stabilisation ya, hampir smooth ini bisa kita boost lagi menjadi lebih smooth ya. Di sini ada juga mode untuk lensanya ya, ini mode wide, large, super view, ini bisa kita atur dengan menu cepatnya. Ini adalah konfigurasi lainnya yang bisa kita explore ya, seperti voice command ya, di sini ada beberapa mengantur tampilan layar, log ya, dan konfigurasi lainnya. Ini bisa kita explore di buku manualnya. Semua diatur dengan touch screen. Oke, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan di review singkat GoPro Hero 8 Black ini. Mudah-mudahan dapat memberikan referensi buat Anda yang ingin membeli kamera GoPro 8 Black ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Alhamdulillah. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax